Radar Ground Control Interception atau GCI KM403 produksi TELUS dari Perancis akan mengover wilayah udara Ibu Kota Nusantara atau IKM. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Line Industri Persero Holding Defense ID Bobby Rashidin. Ia berharap tahun ini pihaknya bisa menginstall sekitar 4-5 site radar terutama di wilayah IKM, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman melalui udara. Berikut cara kerja radar GCI Radar GCI merupakan alutsisa pencegat pesawat musuh. Radar ini juga bagian dari program Command Control Communication, Computer Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Ketika beroperasi, pengontrol radar GCI mampu memberikan pengarahan dan pengawalan terhadap pesawat tempur saat melakukan pencegatan. Oleh karena itu, radar ini punya peran penting dalam membangun Network Centric Warfare yang merupakan metode peperangan yang berbasis konektivitas jaringan komunikasi dan data secara real-time dari markas sejumlah unit tempur. Pengontrol radar GCI bekerja atas Perintah Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional. Dalam pelaksanaannya, operator radar GCI harus bisa menghadapkan satu pesawat buru sergap untuk mengatasi paling tidak dua pesawat udara lawan atau dua pesawat untuk minimal tiga pesawat musuh. Maka, dapat dikatakan operator radar GCI memiliki kemampuan yang tidak sembarangan. Selain harus mengantongi sertifikat operator radar GCI, harus juga mempunyai kemampuan mengatur pesawat buru sergap dalam perang udara secara terbuka atau dogfight. Terima kasih telah menonton!